Hari ini kita merayakan Hari Raya Pondok Daun Saudara, firman Tuhan memerintahkan bahwa 7 hari kita merayakannya Kita sudah mulai minggu lalu, kemudian Senin, Selasa, sampai Sabtu kita rayakan Akhirnya hari ini hari ke-8 puncak perayaan itu Saudara, Hari Raya Pondok Daun tahun ini itu tahun atau kalender Yahudi tahun 57-80 Hari Raya Pondok Daun hari ini kita rayakan tahun 57-80 Kenapa sih kita merayakan? Saudara, sebagai orang percaya kita itu cuma satu saja, sederhana Mau taat akan firman Tuhan itu saja Jadi kalau seandainya kita itu misalnya ditanya begini, dikatakan begini, dirasani begini, dibully begini Silahkan saja, yang jelas kita ini mau taat akan firman Tuhan That's it Tidak ada yang lain Oh ini kan di luar kebiasaan Kebiasaan bukan kebenaran Oh ini kan tidak sama dengan yang lain Yang lain belum tentu sesuai dengan firman Tuhan Kita hidupi sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan Itu saja Nah, di dalam imamat 23 saudara Ayat 33 dan 34 disitu dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa Tuhan berfirman Kata Tuhan lurus besar semua ditulis di dalam beberapa terjemahan itu Bapak Yahweh, Yod He Waveh Bapak Yahweh berfirman kepada Musa Katakanlah kepada orang Israel begini Pada hari yang kelima belas bulan yang ketujuh itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan tujuh hari lamanya Ini firman Tuhan saudara Dan yang memerintahkan, yang berfirman, yang berkata itu adalah Bapak pencipta alam semesta ini Bapak Yahweh Sebaot Pencipta alam semesta ini Siapa kita Kalau kita mau menentukan sesuka-suka kita Ini firman Tuhan Katakanlah kepada orang Israel Begini pada hari yang kelima belas bulan yang ketujuh itu ada hari raya pondok daun Dan kita harus merayakan tujuh hari Nah tanggal lima belas bulan ketujuh kalender Yahudi itu Minggu lalu saudara Hari ini adalah hari yang kedelapan Kemudian lompat ayat empat puluh satunya disitu dikatakan Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Bapak Yahweh tujuh hari lamanya Dalam setahun Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun Ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun Dalam bulan yang ketujuh kamu harus merayakannya Sekali lagi Ini yang berfirman adalah Bapak pencipta alam semesta Bukan buat-buatan manusia Bukan rekayasa Bapak-Bapak gereja Tidak ada sama sekali Justru ini yang betul-betul asli firman Tuhan Tidak ada konsili-konsili Tidak ada yang macam-macam itu Buatan manusia, karangan manusia Ide-ide manusia Ini firman Tuhan Dan kita disini hanya mau taat saja akan firman Tuhan Saudara Kalau kita tidak mempunyai dasar Dalam kita mengikut Tuhan Kita mudah terombang-ambing Oh disana pengajarannya begini Disini pengajarannya begitu Disini begini begitu Dan sebagainya Tapi kalau kita punya dasar firman Tuhan Kita tambah mantap Pak Sun tadi malam bersaksi Tambah tua, tambah mantap, tambah yakin Terus ngajak teman Pak Pranoto Ya Pak Pranoto benar Ya Saya belum termasuk tua berarti Tambah mantap Saudara, ikut Tuhan itu tambah mantap Tidak tambah bimbang Tidak tambah terombang-ambing Tambah mantap Sebab apa? Firman Tuhan yang kita ikuti Mungkin ada yang berkata Loh Pak itu kan untuk bangsa Israel Saudara Kalau kita lihat Berikut ini ya Di dalam Injil Yohanes Fasal 1 Ayat 14 Disitu dikatakan Firman itu telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan Kepadanya sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia dan kebenaran Siapa dia? Firman yang telah menjadi manusia Dan diam Duel Abide Duel In us Tinggal Di antara kita Dialah Tuhan Yesua Sebagai anak tunggal Bapak Kata duel disini Saudara Kalau saudara perhatikan ya Karena sengaja saya beri Huruf yang besar Di dalam Strong Bible Di dalam bahasa Yunaninya Itu ditulis Skaino Yang artinya itu Tenda Berkema Menempati Seperti Tuhan Menempati Atau tinggal Melakukannya di Tabernacle Kema suci Pondok daun Pondok atau kema suci Tabernacle Diam artinya Duel Saudara Kata duel disini Skaino Itu sama artinya Dengan Sukot Atau Tabernacle Makanya di dalam bahasa Inggrisnya Hari Raya Sukot itu The Feast of Tabernacle Tabernacle Itu Skaino Itu Tuhan Yesua Sudah menggenapi Digenapi oleh Tuhan Yesua Tinggal Di antara kita Firman yang hidup Firman yang menjadi manusia Itulah sebabnya Kita merayakan Bukan seperti yang Dirayakan oleh Orang-orang Israel Kita merayakan Penggenapannya Tuhan Yesua lahir Sudah datang ke dunia Di hari Raya Sukot Penggenapannya Perintah Tuhan di dalam Imamat 23 Tadi saudara Itu ada tujuh hari Raya Yang diperintahkan Tuhan Untuk dirayakan Selama-lamanya Dan turun temurun Ada tiga hari Raya Besar di antara tujuh itu Yaitu hari Raya Pasca Pasca Pentakosta Dan Sukot Atau pondok daun Pasca sudah umum Dirayakan oleh Banyak gereja-gereja Banyak gereja di seluruh dunia Meskipun kurang tepat Merayakannya Sebab kalau saya ketemu Saya selalu tanya Perayaan paskamu itu Kematian atau kebangkitannya Tidak ada yang jawab Tidak ada yang jawab Takut salah jawabnya Kenapa takut salah Sebab ada Jumat Agung Di situ Padahal Pasca Pesah Passover Yang artinya Lewat Pada saat Rumah-rumah Bangsa Israel Ada tanda darah Malekat maut itu Lewat Dilewati Passover Passover Pesah Pasca Lewat Demikian juga Saudara dan saya Yang ada di dalam Tuhan Yesua Darah Krisus Darah Tuhan Yesua itu Membebaskan kita Dari hukum dosa Dan hukum maut Nah yang kita rayakan Penggenapannya Tapi Kebanyakan orang Hari Raya Pasca Oh itu kematiannya Hari Minggu Eh kebangkitannya Hari Minggu Setiap kali kan Hari Minggu Sebab apa Kematiannya di hari Di hari Jumat Agung Bingung mau jawab Padahal kalau Di Tarik benang merah Dari Imama 23 itu Itu Kematiannya Hari Kebangkitannya itu Menggenapi Hari Raya Buah Sulung Tiga hari Setelah Pesah Hari Raya Buah Sulung Sebab itu Rasul Paulus Katakan Dialah Kristus Yang Sulung Dalam Kebangkitan Kemudian Pentecostal Turunnya Roh Kudus Itu yang kita rayakan Tetapi Bangsa Israel Merayakan itu Turunnya Loh Batu Sepuluh Perintah Tuhan Yang ditulis di Loh Batu Di atas Gunung Sinai Itu Digenapi Diturunnya Roh Kudus Baru setelah itu Pondok Daun Atau Sukot Penggenapannya Apa Bukan 25 Desember Kematiannya Tahu Pasca Umurnya Tahu 33 Tahun 6 Bulan Tinggal mundurkan Aja 6 Bulan Dari Hari Raya Pasca Itu Jatuhnya Di September Oktober Hari Raya Sukot Kata Sukot Disendiri Artinya Sukau Itu artinya Pondok Kema Tadi ya Kandang Jadi Tuhan Yeshua Lahir di kandang Itu bukan Kebetulan Kebetulan Sudah Dinubuatkan Jauh Sebelumnya Dari kata Sukot Itu sendiri Ya Saudara Itu sebabnya Kita Merayakan Hari Raya Sukot Hari ini Ini puncak Perayaannya Tema Kita Tahun ini Adalah Kirbat Yang Baru Kita Sudah Seminggu Ini Merayakan Dan kita Membahas Kirbat Baru Ternyata Kirbat Baru Ini Kalau Dipreteli Banyak Itu Luar Biasa Saudara Tapi Yang penting Bagi Saudara Dan Saya Sebagai Gereja Tuhan Siapkan Hati Kita Apa Yang Dimaksud Dengan Kirbat Baru Kita Sudah Banyak Bicara Kirbat Baru Tentang Kirbat Baru Tapi Hari Ini Saudara Saya Juga Akan Menutup Pembicaraan Kita Sebetulnya Kemarin Sudah Disimpulkan Oleh Pak Sun Tapi Hari Ini Saya Ada Tambahan Sedikit Berdasarkan Berdasarkan Pencerahan Yang Tuhan Berikan Luar biasa Saudara Firman Tuhan Itu Jadi Kita Seminggu Itu Membahas Banyak Tentang Kirbat Baru Tema Saya Ini Kirbat Atau Anggurnya Nanti Kita Bedakan Saudara Supaya Kita Ngerti Yang Baru Kirbat Atau Anggurnya Kita Bahas Ayat Ini Sudah Begitu Hampir Setiap Hari Kemarin Itu Dibaca Dan Tidak Pernah Seorang Pun Yang Meminum Anggur Lama Tiba-tiba Menginginkan Anggur Baru Karena Dia Berkata Yang Lama Itu Lebih Baik Ini Anggur Anggur Dulu Kita Lihat Anggur Dulu Memang Faktanya Seperti Ini Anggur Yang Lama Itu Jauh Lebih Bagus Jauh Lebih Enak Yang Ngerti Anggur Pernah Satu Kali Kami Waktu Itu Ada Salah Satu Ke Israel Mungkin Diajak Ke Pabrik Anggur Oh Di Kanada Yang Mbak Anggur Di Kanada Di Situ Anggur Itu Macem Macem Kita Diberi Sebelumnya Diberi Tahu Caranya Cara Minum Anggur Itu Gak Minum Es Degan Kalau Minum Habis Katanya Minum Anggur Itu Sedikit Terus Dibiarkan Lagi Sedikit Lagi Begitu Kalau Kena Orang Indonesia Minta Lagi Enggak Terasa Wah Indonesia Ini Dimana Mana Bikin Heboh Iya Masuk Itu Atlet Misalnya Pertandingan Internasional Itu Daerah Indonesia Kenapa Daerah Daerah Lain Bisa Bersih Daerah Indonesia Dikerubut Lalat Banyak Bikin Heboh Indonesia Itu Memang Tempatnya Lalat Padahal Lalatnya Di Luar Negeri Tapi Jangan Diidentikan Indonesia Identik Dengan Lalat Ini Faktanya Anggur Lama Lebih Baik Cerita Sejarahnya Anggur Ada yang Disimpen Lama Saya Bertanya Kepada Saudara Kita Ikut Tuhan Kita Ikut Tuhan Kadang 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 Tergantung Orangnya Kalau Saya Berani Berkata Selalu Kita Itu Diajak Untuk Berjalan Di Atas Fakta Dari Awal Bangun Ini 3 Juta Uang Panitia Secara Fakta Masa Bisa Tiang Panjang Itu Dipakukan Paku Bumi Itu Ditelun Bumi Sampai Berapa Perhitungan Fakta Ini Fakta Saudara Saya Arsitek Saya Menghitungkan Di Petra Di Laboratorium Beton Yang Terkenal Sudah Di Indonesia Tanah Tanah Keras Itu Cuma 19 Sampai 22 Meter Di Daerah Ini Itu Bayar Itu Faktanya Tapi Pada Saat Tiang Panjang Dipakukan Sudah 6 Tiang Panjang 6 Kali 4 24 Berarti Masa Mau Diteruskan Lagi Saya Stop Stop Eh Sorry 6 Kali 6 30 Lebih 30 Meter Lebih Ini Apa Apaan Saya Stop Mundur Ke belakang Ujung Sini Yang Tadinya Itu Disitu Mundur Disini Panjangkan Lagi Ditelun Lagi Stop 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 Kalau Gitu Libur Besok Lagi Dilanjutkan Besok Sorenya Kami Berdoa Keliling Lokasi Ini Kabi Urapi Besok Dipancang Saudara Saya Bukan Orang Awam Saya Saya Orang Yang Memang Orang Teknik Insinyur Waktu Besoknya Dipancang Mulai 2 12 Berarti 18 Itu Sudah Seret Tambah Lagi Tambah Itu Cuma Masuk Semeter 19 An Waktu Dipukulkan Itu Ujungnya Itu Topinya Itu Lengket Saudara Gak Bisa Harus Dilas Dibuka Percaya Atau Tidak Itu Keadaannya Banyak Insinyur Yang Nyaksikan Wih Kok Bisa Gini Saya Cerita Itulah Penguasa Di bawah Bumi Di bumi Dan Di udara Itu Ada Saudara Itu Ada Tapi Kita Orang Percaya Kita Bisa Lawan Dengan Doa Jangan Bilang Dengan Doa Tok Doa Aja Doa Itu Bukan Tok Doa Itu Bukan Doa Aja Doa Itu Bisa Mengalahkan Halal Yang Fakta Fakta Tadi Tahu Ini Faktanya Tidak Pernah Seorang Meminum Anggur Lama Tiba Tiba Menginginkan Anggur Baru Karena Dia Berkata Yang Lama Itu Lebih Baik Tuhan Beritahu Saya Coba Lihat Ayat Yohanes Fatsal 2 Ayat Yang Kedelapan Lalu Kata Tuhan Yeshua Kepada Mereka Sekarang Cedoklah Dan Bawalah Kepada Pemimpin Pesta Lalu Mereka Pun Membawanya Kemudian Setelah Pemimpin Pesta Itu Mengecap Air Air Sembilan Mengecap Air Yang Telah Menjadi Anggur Itu Dan Ia Tidak Tahu Dari Mana Datang Tetapi Pelayan Pelayan Yang Mencedok Air Itu Mengetahuinya Ia Memanggil Mempelai Laki Laki Dan Dia Berkata Kepadanya Setiap Orang Pertama Menyuguhkan Anggur Yang Baik Dan Bila Mana Mereka Sudah Dipuaskan Barulah Yang Kurang Baik Engkau Bahkan Telah Menyimpan Anggur Yang Baik Sampai Sekarang Dari Mana Yang Dikatakan Anggur Yang Baik Itu Dari Air Untuk Mencuci Kaki Saudara Dan Saya Kalau Ikut Tuhan Yesua Kita Hanya Hidupi Berdasarkan Fakta Tidak Ada Perkara Perkara Di Atas Fakta Sia Sia Hidup Kita Karena Tuhan Yesua Ini Anak Manusia Putra Elohim Dia Turun Ke Dunia Kalau Kita Ikut Tuhan Yesua Hanya Berdasarkan Fakta Ya Semua Orang Memang Suka Anggur Yang Baik Anggur Yang Baik Anggur Itu Anggur Yang Lama Tapi Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Air Bisa Diubah Menjadi Anggur Menjadi Anggur Yang Lebih Baik Dari Anggur Yang Paling Lama Luar Biasa Tuhan Kita Itu Tuhan Yang Saudara Dan Saya Percayai Saudara Mau Mengalami Mujizat Saudara Mau Mengalami Perkara Perkara Kita Waktu Tuhan Tunjukkan Ini Wih 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 Bagi Tuhan Memang Tidak Ada Yang Mustahil Memang Faktanya Anggur Yang Lama Itu Lebih Baik Saudara Tau Kan Semua Ceritanya Ini Mujizat Yang Pertama Dikana Waktu Itu Ibu Tuhan Yesua Ngomong Sama Tuhan Yesua Dulu Mereka Kehabisan Anggur Apa Hubungannya Dengan Aku Waktuku Belum Tiba Terus Ini Maria Luar Biasa Saudara Memang Dia Tahu Timingnya Tuhan Dia Berkata Dengan Pelayan-pelayan Itu Apa Saja Yang Dikatakan Turuti Eh Kok Tuhan Yesua Ngomong Kumpulkan Tempayan Isi Air Ada Enam Tempayan Untuk Membasu Kaki Dikumpulkan Enam Tempayan Isi Dengan Air Terus Tuhan Yesua Bilang Sama Pelayan Itu Cedok Dan Berikan Kepada Pemimpin Pesta Air Pelayan Terus Ini Pelayan Dikaji Saudara Sekarang Itu I.O Ini Anak Buah Kalau Dia Sampai Ngedok Air Diminum Pemimpin Pesan Oh Pesan Pecat kamu, besok gak usah masuk kerja Ya, risiko loh Tapi Maria cuman pesen Apa saja yang dikatakan, turuti Dicedo Kira-kira waktu dicedo itu Sudah jadi anggur belum? Belum, saya juga sering ngomong kan Kapan jadi anggurnya? Tergantung iman kita Pada saat dia melangkah Ke bejana ini Dalam hati Pak Simbatin Ini banyak ini Matang aku Disuruh kasihkan pemimpin pesta Tapi dia taat, itu iman Itu iman Kalau saudara mau belajar tentang iman Seperti ini, di atas fakta Air Dia sendiri yang ngisi Tadi, tapi dia percaya Cedok Jalan Ini membutuhkan iman loh saudara Ngedok itu membutuhkan iman Jalan menuju pemimpin pesta Itu tambah lagi Butuh iman Waktu dikasihkan pemimpin pesta Saya percaya Waktu diterima pemimpin pesta itu Nah ini yang seringkali Saya sebut iman sambil jalan Cedok Minum Cedok Tau ya Air Cedok bawah Ini membutuhkan iman Saudara Kalau saudara dan saya Dilatih untuk seperti itu Ya sudah Percaya Kata percaya ini Bukan cuma bisa Ngomong Mudah ngomongnya Ya Mempraktekannya ini loh Ngedok Jalan Pak Ini pak Apa itu Kan kekurangan Anggur Wih Oh pemimpin pesta itu Ahlinya Anggur Saudara Luar biasa ya Tuhan kita itu Luar biasa Saudara 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 dan saya Kalau ikut Tuhan Sekali lagi Saya katakan Memang kadang-kadang Di atas fakta Kadang-kadang Memang pergumulan kita Masing-masing beda Pasti beda Tapi jangan pernah kita Meragukan siapa Tuhan yang saudara Dan saya Percaya itu Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Saudara Untuk memuat Suatu mujizat Itu terlalu mudah Tapi tergantung Iman saudara dan saya Ya Saudara Nah itu tadi Ternyata Anggur yang dari air Dari tempayan Untuk membasu kaki itu Jauh lebih enak Dari anggur yang lama Yang sudah dibagikan Kehabisan tadi Saya percaya Kalau dari Tuhan Perkara-perkara Di dunia ini Ya terlalu Ya apa sih Dari Tuhan Di atasnya Amen Nah sekarang Itu anggur Itu bicara Dari anggur Anggur itu Sekarang kita lihat Bejananya dulu Saudara Saya minggu lalu Belajar tentang kirbat Tentang kirbat ini Ternyata macam-macam Nah sebetulnya Kesimpulannya Kirbat Kirbat itu harus Menjadi kirbat yang baru Saat anggur yang baru Dituangkan Supaya tidak pecah Bisa bertahan Ya Wadah Kirbat itu Kirbat itu Wadah Kemarin sudah sampai Kesimpulan Istilah Even Kontainernya Yang menampung Wadah ini Itu Kita semua Saudara Itu Saudara Dan saya Kalau kita Sudah merasa Wah Saya ini Kenal Tuhan Sudah 40 tahun Kamu siapa Wah Dia bertahan Itu kirbat lama Saudara Kirbat yang baru Itu bisa lentur Ganti dengan Kirbat yang baru Agar Supaya pada Saat anggur Yang baru Dicurahkan Kita tetap bisa Bertahan Sampai ke akhir Kirbatnya Kirbat Harus Menjadi baru Nah Saudara Di akhir jaman Firman Tuhan itu Ayat yang sudah Sering kita lihat Ini akhir jaman Bahkan banyak orang Yang bilang Ini akhir Daripada akhir jaman Banyak yang bilang begitu Tapi Jarang yang tahu Persiapan apa Yang saudara Dan saya Harus persiapkan Di akhir jaman ini Waktu membahas Kirbat baru Ini saya dari awal Waktu istri saya usulkan Temanya Kirbat baru Dalam hati ini Saya gak ngomong Kirbat baru Bahas obo Kirbat baru Seminggu Eh ternyata Luar biasa Kesimpulannya Kirbat baru itu kita Ini persiapan kita Di akhir jaman Di saat-saat Firman kebenaran Yang termeterai Itu dicurahkan Itu ditulis Di dalam Daniel Fatsa 12 Ayat yang ke-9 Tetapi Ia menjawab Pergilah Daniel Sebab Firman ini Akan tinggal Tersembunyi Dan termeterai Sampai Akhir jaman Firman ini Akan dibuka Firman ini Akan disingkapkan Firman ini Yang tersembunyi Akan dibuka Di akhir jaman Semua kita tahu Hari-hari ini Adalah akhir jaman Berarti Firman Ada banyak Firman-firman Yang termeterai itu Yang tersembunyi tadi Dibuka Dibuka Itu anggur baru Kalau kirbat Kita Wadah yang Harus menampung Anggur baru itu Kita pertahankan Kirbat yang lama Waktu anggur baru Dicurahkan Pecah Tidak bisa bertahan Makanya Saudara Yang penting Konteks sekarang ini Ya Saudara dan saya Hidup di akhir jaman Dan firman Tuhan berkata Yang menjawab Suruh Firman ini Suruh Tinggal Tersembunyi Dan termeterai Siapa yang Mereka bisa Mengerti Ya Kesimpulannya tadi Yang mengganti Kirbatnya Menjadi kirbat baru Danial menuliskan Seperti ini Saudara Banyak orang Akan Disucikan Dan dimurnikan Dan diuji Wih Tidak enak ini Disucikan Dimurnikan Dan diuji Tetapi Orang-orang Fasik Akan berlaku Fasik Tidak seorang pun Dari orang Fasik Itu akan Memahaminya Tetapi Orang-orang Bijaksana Akan Memahaminya Luar biasa Ini Sekarang Pilihannya Saudara Kalau mengganti Kirbat yang Baru Saudara Adalah Tergolong Orang yang Bijaksana Kalau kita Mempertahankan Kirbat lama Kita Kita tergolong Orang Fasik Orang Fasik Itu bukan Orang Kafir Saya Selalu Menekankan Hal ini Supaya Saudara Tidak GR GR Itu Gede Rumongso Yakin Banget Kalau kita Sudah Rohani Yakin Banget Kalau kita Sudah Mengerti Banyak Yakin Banget Tapi Itu Cuma GR Sebetulnya Tidak Ngerti Apa-apa Di hadapan Tuhan Fasik Ngerti Kebenaran Tapi dalam Praktek Hidupnya Tidak Sesuai Dengan Firman Tuhan Bahkan Berani Berkata Perjanjian Lama Tidak Berlaku Tora Tidak Berlaku Ini Luhung Jelas Ayat Firman Ayatnya Banyak Tuhan Yesua Datang Itu Bukan Untuk Menghapus Tora Tapi Tuhan Yesua Datang Untuk Menggenapi Tora Dan Dia Sudah Datang Sebagai Putra Elohim Menjadi Manusia Dan Skainu Bertabernakel Bersukot Di antara Kita Oh Salah Itu Apalagi Sesat Asal 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 Jangan Kita Yang Bilang Sesat Kalau Dia Omong Sesat Biasa Tuhan Yesua Dia Omong Sesat Belsebul Biasa Tapi Asal Jangan Kita Yang Bilang Sesat Hari Ini Kita Bilang Sesat Bulan Depan Dia Bertobat Salah Kita Lebih Baik Kita Diam Belum Waktunya Tapi Kita Bersyukur Kalau Kita Sudah Dibukakan Waktunya Sudah Tiba Untuk Kita Saudara Orang Bijaksana Memahami Karena Apa Kirbatnya Sudah Menjadi Kirbat Yang Baru Saat Setiap Meterai Dari Firman Tuhan Tadi Yang Tersembunyi Dan Termeterai Itu Disingkapkan Kita Bisa Terima Dan Pertahankan Ini Terus Sampai Ke Akhir Karena Ini Yang Tuhan Mau Barang Siapa Yang Setia Sampai Mati Bertahan Sampai Akhir Dialah Yang Diselamatkan